Muhammad Toha adalah seorang komandan barisan rakyat Indonesia, yaitu sebuah kelompok milisi pejuang yang aktif dalam masa perang kemerdekaan Indonesia. Toha lahir di Bandung tahun 1927. Ketika usianya 2 tahun, ayahnya meninggal dan dia dirawat oleh kakeknya. Sejak kecil, Toha merupakan anak yang cerdas dan penurut. Ketika masa pendudukan Jepang, Toha remaja bergabung dengan pasukan Sainendan, yaitu pasukan yang dibentuk oleh Jepang untuk membantu Jepang dalam melawan sekutu. Saat itu tugasnya adalah menjadi montir kendaraan Jepang sesuai keahliannya. Setelah Indonesia merdeka, Toha bergabung dalam pasukan barisan rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dia menjabat sebagai komandan seksi 1 bagian penggempur. Setelah penandatanganan perjanjian kapitulasi Jepang, seluruh persenjataan tentara kekaisaran Jepang harus diserahkan tanpa syarat kepada tentara sekutu, yaitu Inggris dan Belanda. Namun, persenjataan tentara kekaisaran Jepang sudah direbut oleh pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 21 November 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum pertama, agar kota Bandung bagian utara dikosongkan, selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945. Para milisi dan pejuang diwajibkan menyerahkan senjata yang mereka dapat dari Jepang. Apabila ultimatum penyerahan senjata tersebut tidak diindahkan, tentara sekutu akan mengambil tindakan agresi militer. Namun, peringatan itu tidak dihiraukan oleh tentara Republik. Sejak saat itu, sering terjadi bentrokan senjata dengan tentara sekutu. Kota Bandung terbagi menjadi dua, Bandung Utara dan Bandung Selatan. Namun, Bandung Utara jatuh ke tangan sekutu, karena pertempuran yang tidak seimbang dengan persenjataan yang tidak memadai di pihak pejuang. Pada tanggal 23 Maret 1946, tentara sekutu kembali mengeluarkan ultimatum kedua. Mereka menuntut agar semua masyarakat dan pejuang mengosongkan kota Bandung bagian selatan. Demi mempertimbangkan politik dan keselamatan rakyat, pemerintah memerintahkan para pejuang untuk mundur dan mengevakuasi Bandung Selatan. Namun, rakyat dan pejuang tidak begitu saja menyerahkan Bandung Selatan. Bangunan di Bandung Selatan dibakar habis, agar tidak digunakan sekutu untuk menjadi basis militernya. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Perlawanan pejuang kemerdekaan semakin meningkat dengan perang gerilianya. Waktu itu, Muhammad Toha masih berusia 19 tahun. Markas para pejuang Bandung berada di Kulatet, seberang sungai Citarum di Dayak Kolot. Muhammad Toha ikut bertempur melawan sekutu. Pasukannya berada di bawah komando Majelis Persatuan Perjuangan Priangan. Pertempuran sengit dan bombardir terjadi di Kulatet, tempat markas pasukan Toha. Dayak Kolot dijadikan basis militer sekutu untuk menyerang di arah kekuasaan pejuang kemerdekaan. Di tempat tersebut juga terdapat gudang mesiu milik sekutu. Toha bertekad menghancurkan gudang mesiu tersekut. Toha bersama pasukan dari barisan banteng Republik Indonesia mendapat perintah berangkat ke medan perang dengan tugas sebagai penyelidik. Keberangkatannya disertai pasukan Hizbullah dan pasukan Pangeran Papak. Pemimpin pasukan Hizbullah saat itu bernama Muhammad Ramdan. Belum jauh perjalanan mereka, sekutu menyerang dengan brutal. Toha dan Ramdan melanjutkan serangan dengan cara gerilya menuju gudang mesiu dan bertekad meledakkannya. Muhammad Ramdan memancing pihak sekutu agar mereka fokus padanya. Sementara Toha mengendap menuju ke dalam gudang mesiu. Toha pun sempat tertembak, namun masih bisa berlari menuju gudang mesiu tersebut. Toha berhasil masuk ke dalam gudang dengan granat yang siap meledak. Lalu meledaklah gudang senjata dan mesiu tersebut bersama Toha di dalamnya. Ledakan terdengar hingga radius 70 km. Ramdan juga meninggal dalam pertempuran itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!